Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irjen Paul Suharyono Kabupaten Sumatera Barat Bersama seluruh staf dan jajaran Mengucapkan selamat melaksanakan Rakernas Lembaga Da'wah Islam Indonesia Tahun 2023 Mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November 2023 Semoga dengan diselenggarakannya Rakernas LDII Tahun 2023 ini akan menghasilkan sumber daya manusia LDII yang lebih profesional Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 Saya AKBP Duyakum Seteono SIKMH Kapolres Kabupaten Timur Kolda Sumatera Selatan Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII Tahun 2023 Tahun 2023 pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Untuk keluarga besar LDII Dengan tema memujudkan sumber daya manusia yang profesional Religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Raden Adipati Surya, Bupati Wekanan Mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional LDII Yang diselenggarakan tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan sukses Dan menghasilkan program terbaik bagi bangsa dan negara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Raden Adipati Surya, Bupati Wekanan Bupati Kabupaten Angkan Pemerintah Timur Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan sumber daya manusia yang profesional Religius dalam bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga dalam Rakernas ini berjalan dengan sukses Dan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Diri Kredi, muskita sejauh pembangsa hukum Para Kejaksaan Negeri Pulang Bawang Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Deletius Dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rekernas LDII 2023 Dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Haji Faizal SKMMM Kejabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Oko Timur, Provinsi Sumatera Selatan Khususnya untuk keluarga besar LDII Saya ucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Regulius Dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya Dr. Anjus Haji Sukron Kasir MM Kabupaten Oko Timur, Provinsi Sumatera Selatan Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religious Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Serta bermanfaat bagi Kabupaten Oko Timur Maju lebih kemudian Saya Makbul Ahsan, Ketua FKUB Kabupaten Oko Timur Untuk keluarga besar LDII Mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religious Dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh